Oke sekarang kita masuk ke komposisi di hadapinya disini yang tadi yang ini ya sama seperti yang kita animasikan di transformnya sekarang kita pingin membahas tentang efek yang dinamis berarti efek dinamis itu efek yang kita animasikan dari sisi parameter efeknya kalau untuk yang motion coba kita kembali ke motion dulu misalkan tadi yang dari tag ya teman-teman bisa coba-coba yang ada disini ini ada banyak sekali ada shaper shape gitu kan nah ini misalkan bikin tulisan terus temen-temen bisa nyoba di dalamnya ada apa aja seperti ini ternyata ada shape 1 2 3 shape 1 ini temen-temen bisa edit dia pilih apa hexagon ke triangle temen-temen bisa pilih misalkan saya ini triangle tanggal aja lalu saya animasikan rotasinya ya jadi sudah menjadi video looping Oke terus emm ini outline-nya terus ini warnanya warnanya saya bikin dia transparan aja biar nggak kelihatan bisa dipilih disini di ada lgb hsp dan saya pilih 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 aja karena saya butuh warna alpanya aja sih nah jadi dia menjadi warna apa situ emm warna agin auto ya Oke untuk struknya outline-nya saya pingin dia berwarna merah Oke dan merah berkedip misalkan kita bisa memainkannya dari sisi warna jadi kita animasi kita animasikan warna ini kita pilih yang disini berarti kan dia ada dan tidak oke ini ya kita bisa meng animasikan dalam bentuk timeline pada brightness-nya atau dari alpanya saya mencoba pakai yang alp aja saya pilih dia timeline maka teman-teman bisa lihat dia dari tidak ada jadi kelihatan gitu ya Nah tapi saya tidak cocok dengan ini saya akan memilihnya dengan random oke dia akan random dari titik 0 ke titik 100% nah saya tidak ingin dia berada di titik 0 karena gelap gitu kan dia hanya boleh bermain diantara 30% ke 100% maka disini kita sudah dapat visualnya ya lalu speednya saya naikkan oke makanya kita sudah punya animasi tulisan hello bro dengan dekorasi source generator berbentuk segitiga disini seperti itu intinya semua parameter yang ada di result ini teman-teman bisa explore untuk dijadikan penggerak atau generator untuk animasi dari visual yang mau teman-teman bikin gitu ini timeline saya update aja kita update di di tengah plus update oke dapat begitu juga ini timeline saya update sehingga visual kita disini melihat tulisan hello bro dan server server oke terlalu saya kasih lagi backgroundnya ya jadi kita harus sering-sering nyoba sih seperti ini explore sama tetap di source background saya akan menggunakan generator juga yang ada disini coba kita cari teman-teman kita bisa pakai gradient gradient misalkan ini satu AC gradient disini ya kita bisa melihat ada gradient disitu tapi saya kurang cocok ini kita cari yang lain dulu ini apa ini kita coba-coba aja oke bukan statistik strobo yang bikin pusing itu ada tag block lalu ada ada banyak sih jadi tinggal kita mau pakai yang mana saya suka itu dengan yang ini ini dari resolution yang 7 ya adanya saya disiap kasih dia dalam bentuk metabol seperti ini mungkin dan ada preset presetnya kami jadilah dia seperti ini cuman warnanya kan jadi biru karena ingat tadi di awal kita masukkan efek di layer ini layer 1 ini kita kasih efek color race jadi kalau pengen warnanya itu kembalikan normal ini di bypass saja atau ini akan kosong ya taruh atasnya itu bisa kalau memang ini mau gak ada lagi gitu kan tapi saya coba disini aja dulu saya nanti ingin bermain sesuatu disini dan oke saya pilih dia seperti ini efeknya saya bypass dulu sehingga dia muncul disini saya pakai preset yang ada dulu aja wow seperti ini ya saya kira oke oke saya haluskan kita kasih efek ya intinya teman-teman coba-coba seperti saya sampaikan di awal coba-coba aja di eksplor terus cari referensi jadi akan lebih mudah lah ini oke saya kasih pindah batusan jadi seperti ini oke kita buat animasinya seiring amalah dengan ini jalan di kanan semua range-nya saya naikin oke yang di hello bro ini coba saya kasih infinite zoom juga seperti apa oh seperti itu oke menarik sih kayak 3D jatuhnya range-nya saya naikin oke number of slash kita zoom ke belakang aja kalau tidak bisa ya nantilah saya akan coba cari-cari dulu intinya di dalam visual yang disini kita hanya memanfaatkan source generator generator dari generator metabol generator shaper dan text block ya jadi kita sudah punya tulisan seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih